Halo Tim M, balik lagi sama gue Irpang di konten Fastbrick tanggal 17 Desember 2021 Dan seperti biasa, gue akan memberikan berita-berita terupdate dan terkini ke kalian semua Berita pertama ada berita dari David Nuban nih yang sudah di-announce oleh timnya sudah meninggalkan The Saints Salatija Dan sang kapten juga diperkirakan ya menurut gue juga dia akan pindah ke West Bandit Solo nih Karena satu-satunya tim yang lagi gencar-gencarnya gota-ganti pemain ya salah satunya West Bandit gitu Apakah David Nuban pindah ke West Bandit atau ke tim baru nih bisa juga ya Ya kita masih menunggu hasilnya gitu Tapi dengan hasil ini, dengan berita ini The Saints Salatija, The Saints Satya Wacara Salatija Sudah ditinggalkan beberapa pemain pentingnya nih Seperti kemarin ada Lord Bryan, ada Anthony Erga juga, ada Franklin, ada... Eh sorry, Franklin enggak, Anthony Erga ya Anthony Erga dan Lord Bryan yang baru aja keluar nih Jadi siapa ya isinya pemain satya wacara Salatija? Gue penasaran banget sih apakah dia akan menggunakan pemain-pemain muda semua dan bertumpu pada asingnya nih Ya kita tunggu aja sih dan harapan gue semoga gak sampai jomplang banget lah kekuatannya Dan berita kedua Ada berita dari Isaiah Thomas yang comeback nih Dia setelah kemarin dia mencetak 47 poin di NBA G League Kabarnya dia akan dikontrak 10 hari dengan Rekers nih Apakah kesempatan 10 hari ini bisa digunakan dengan sangat baik oleh Isaiah Thomas? Gue pengennya sih dia... Jadi bisa mainnya seperti di Celtics dulu ya Bisa mencetak rata-rata poin 30 sampai 40 poin per game Walaupun... Ya dia adalah salah satu role model juga lah buat orang-orang kita Khususnya ya Asia gitu yang pingginya gak terlalu tinggi banget Tapi masih bisa bermain dengan sangat baik gitu Gue penasaran banget sih pengen nonton Isaiah Thomas main buat Leka Dan berita terakhir, berita selanjutnya Kevin Durant mengambuk nih setelah ditinggal beberapa rekan timnya yang harus absen karena menjalani proses karantina Di game hari ini Nets menang melawan Sixers dengan skor 114-105 Dan si KD hampir aja triple-double dengan 34 poin 11.08 asis Selain KD ada juga Black Griffin yang hampir juga double-double dengan 17 poin dan 9 rebound Itu aja tim M yang bisa gue sampaikan hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gue Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari gue Bye tim M